Nasib Taruna Akpol BVA yang lawan pengasuhnya, Gubernur Akpol angkat bicara. Viral di media sosial video seorang Taruna Akpol mengamuk kepada atasannya yang disebut sebagai pengasuh. Dalam video yang tersebar, sang Taruna sempat mendorong dan memegang kerah baju sang pengasuh yang tengah duduk di kursi panjang. Sejumlah Taruna di lokasi sempat melerai hingga sang pengasuh dan Taruna sempat terjatuh karena saling tarik menarik. Kemudian, seorang perwira berpakaian hitam di lokasi terdengar marah dan mengatakan dirinya seorang perwira dan pelaku masih Taruna. Sehingga tidak pantas berbuat hal seperti kepada atasannya. Saya ini perwira, kamu toh baru masuk Taruna, enggak menghargai atasan kamu, ujarnya dalam video. Dari sejumlah akun yang mengunggah, salah satunya aku xdemit underscore is underscore back. Postingan ini pun telah ramai di komentari warganet. Namun belum diketahui secara pasti, kapan kejadian ini berlangsung. Gubernur Akpol Irjen Krisno Siregar membenarkan adanya peristiwa itu. Ia mengatakan, kasus tersebut kini tengah diproses pada tingkat provos Akpol. Kasus pelanggaran Taruna sedang diproses provos Akpol, kata Krisno dalam keterangannya dikutip Jumat, 6 September 2024. Ada pun kronologi kejadian berawal saat Brigadir Taruna BVA ingin berobat, namun ia kembali melewati batasan jam malam. Selain itu, pengasuh juga menemukan sebuah laptop yang dibawa oleh BVA. Padahal, seharusnya Taruna Akpol tak boleh membawa laptop. Terima kasih telah menonton!